Tanggal 12 kami dihubungi oleh sesro kami, kita untuk balik. Oke, kemudian? Kami balik kemudian. Jadi cuma satu malam, besoknya kami balik kembali. Sudah kembali, nah terus sampai di kantor? Sampai di kantor kami menghadap beliau kurang lebih jam. Menghadap beliau itu siapa? Menghadap Pak Deni, sesro kami. Oh, menghadap saudara Beni Ali. Deni, Deni Nasution. Oh, Beni Nasution, siap. Oke, kemudian? Kemudian kami menghadap Pak Deni, disampaikan, ya sudah stand by aja dulu. Karena di sini enggak ada perwira. Kebetulan hampir seluruh perwira berangkat ke Semarang Apol, ya mulia. Semarang Apol, oke. Kemudian? Kemudian kurang lebih menjelang maghrib atau sesudah maghrib, Pak Deni Nasution mengajak saya bersama Pak Beni Ali untuk ke TKP Duren 3, ya mulia. Ngapain di sana? Beliau menyampaikan katanya mau ada olah TKP dari Tim Sus Mabes Gabungan, ya mulia. Oke, kemudian? Di sana kemudian sampai malam baru bubar. Dan kurang lebih jam 1 jam 2 setelah bubar itu, Saudara Acu menyampaikan kepada saya, izin bang ada perintah dari Pak Kadif untuk menonton. Nonton apa, Acu? Nonton CTV, Pak. Terus saya enggak menanggapin lagi. Kemudian saya jalan ke sebelah keluar dari TKP, jalan ke sebelah, ke rumahnya Saudara Ritwan. Masuk ke dalam karena melihat pintu rumahnya Ritwan masih terbuka. Itu tanggal 12 atau tanggal 13? 13 dini hari. Oke, kemudian? Kemudian saya masuk, sempat ketemu Ritwan, saya bilang, Wan pinjem sebentar ya, pinjem kursi duduk-duduk capek. Dan kebetulan di teras rumahnya itu banyak makanan, ya mulia di sini. Oke, kemudian? Kemudian kami masuk, duduk. Tidak lama saya nanyakan, apa yang mau ditonton, Cuk? Terus Saudara Baikuni langsung membuka laptopnya, memperlihatkan rekaman CCTV, ya mulia. Oke. Dalam rekaman itu terlihat kurang lebih ada dari tulisannya, ya mulia saya ingat kami, 17 sekian, eh 16 apa 17 sampai 18.00. Terus, awalnya saya menganggap itu sudah sesuai dengan kronologis yang disampaikan dalam penjelasan Kapolres Selatan di TV. Lalu, tiba-tiba Saudara Cuk menyampaikan, Loh bang, ini kok Joshua masih hidup? Yang mana Joshua? Itu yang kaos putih. Loh, setahu saya kaosnya merah. Kok merah bang? Iya, saya lihat di ruang otopsi itu, kaosnya warna merah. Keliru bang. Ini Joshua bang, saya tahu Joshua. Oh, terus saya diam di situ. Saudara dilihatin bahwa... Ini yang saudara lihat, saudara Joshua, coba lihat. Kaosnya, ya. Waktu di ruang otopsi? Sudah tidak pakai baju, ya mulia. Oh, sudah dilepas bajunya. Sudah bersih, ya mulia, ketika saya masuk. Oh, ketika masuk sudah jenazah, sudah bersih. Sudah bersih, ya mulia. Sudah dijahit, sudah di itu semua. Belum, ya mulia. Maksudnya sudah seperti sudah dilepas baju semua. Oh, sudah dilepas baju semua. Oke. Nah. Saudara tadi mengatakan bajunya warna merah. Siap. Kapan saudara mengenali saudara Joshua itu bajunya warna merah? Saya lihat, saya lihat di tumpukan, seperti tumpukan baju di sebelahnya jenazah itu, yang mulia. Ada celana jeans warna biru dengan kaos merah. Ada kaos warna merah, bukan kaos ini ya. Bukan. Itu jenazah dibalik, waktu jenazah dibalik. Makanya saudara mengatakan bahwa, oh harusnya itu, apa namanya, bajunya warna merah. Siap. Yang saudara lihat bersama saudara Cuk di rumahnya kasat rice krim. Siap. Itu video dari mana? CCTV dari mana? Kalau lihat gambarnya itu CCTV yang di... Atau ini merah ini yang saudara maksud? Siap, seperti begini. Tapi dari jauh. Jadi kurang lebih segini ini meja depan adalah meja otopsi, kemudian di meja sebelahnya lagi ada kaos seperti ini ya. Makanya saudara mengatakan bajunya warna merah. Siap. Oke. Itu CCTV tadi diambil CCTV dari mana? Di rumah Saguling, Durentiga, atau di mana? Kalau lihat dari sorotannya yang mulia, itu seperti dari jalan. Dari jalan, nyorot ke jalan depan PKP. Oke. 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 Terima kasih.